Intro Masih di Jogja nih Jogja nih kan Jogja masih di Jogja Di Jogja akhirnya ketemu Biasanya ngeliat Sela Saya tertarik banget ngeliat posting Kalo gitaris ngomongin gitar biasa ya Ngomongin makanan Menarik banget menu-menu yang diliatin di Instagram Biasanya aku selalu komen Lodeh Lodeh Kalo posting lodeh Mas Bujana Komen pertama ya Puh enaknya Iya makanya terus pengen kesini Ternyata bener-bener disiapin loh deh Iya spesial buat mas Iya kita belum ngobrol Tadi udah makan dulu Jadi Tadi Sela kan setauku orang Banyuwangi Banyuwangi tahun berapa Maksudnya mulai Mulai pertama kali ada Tahun aja jangan ngomong umur Tahun berapa mulai denger musik Terus musik siapa yang pertama didengar Aku tuh tertarik musik itu saat TK mas TK tahun-tahun Bia TK itu sekitar tahun 80 terakhir ya 88-89 Segituan Ya sarapan gini nih Bapakku tuh bukan musisi Bukan ini Ibuku seneng musik Bapakku seneng musik Jadi dari mana Riwayatnya pengaruhnya Pengaruhnya Mamaku Masih ada Penyanyi Penyanyi daerah gitu-gitu Seneng nyanyilah Kayak gitu-gitu Nah Bapakku seneng musik rock Dari aku sarapan Nyetelnya ras Lejeplin Kayak gitu-gitu Jadi keracun semua Jadi Bahkan disetelin lagu anak Zaman dulu tuh Aku gak mau Masa kecilnya Gak ketemu lagu anak Aku juga dulu kecilnya Ketemunya Dedy Dovres Oh iya-iya Benar-benar Yang lagu cinta-cintai Kan aneh juga gitu Terus Grup apa berarti yang pertama Yang pertama Grup Ya bikin grup di SMP Terus Oh SMP udah ngeband Udah Udah Belajar gitar Pas 6 SD Terus kelas 1 SMP Udah mulai ngeband-ngeband Termasuk Apa ya Suatu kebanggaan ya Mas Dia berjadah kayak Kesini ya Karena zaman aku belajar Sekolah Belajar Belajar main gitar gitu Beliau Salah satu Ini Kalau Odo Banyak banget mas Yang tak bawain Dari album apa Dua kali dua Pernah Dua kali dua Padahal gak ada yang dengerin itu Yang sering ditabawain Lagunya itu mereka Wah aneh juga ya Seleranya Iya Mereka kan yang Belisian Itu selalu Terus Kita sendiri gak pernah bawain Serius mas Seumur hidup Gigi Pernah dibawain sekali banget Di Senayan Itu doang sekali Gak ada orang suka lagunya Buat musisi itu sangat-sangat Wow gitu Sangat-sangat wow gitu Banyak banget yang lagu-lagu Gigi zaman dulu Yang aku bawain Salah satunya itu Terus Apa Ya sama serius Mas dunia Rindukan Damai Perhindukan Damai Oh iya Repertuarnya cukup beda nih Saya lakukan Daripada yang lain-lain Terus sama yang akustik kan Melayang Oh Tapi versi akustik Versi akustik Kalau ada festival akustik Selalu lagu itu Wah makasih Makanya mas Dia berjalan ke sini tuh Agak dek Aduh Ya Allah Idol aku Kita kan sharing-sharing Penting Karena termasuk Buku sejarahku Dalam karirku Ya mas Bujana Termasuk Andil juga Dalam karirku Karena Dalam proses belajarku itu Ada kontribusi Di situ Tapi belajar semua Dari denger Ngeband Oh itu didak ya Terus Pertama kali bikin lagu Di Banyuwangi Atau udah di Jakarta Di Banyuwangi Di Banyuwangi Mungkin melatih ya Zaman SMA Tapi udah dibawain Di Kotak lah Belum Oh belum 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 Ustamanya belum Belum Belajar gitar Belum buat solo album Kayaknya Kayaknya norai Tau sendiri kan Konsep dulu tuh Lu liriknya Ya masih bucin-bucin lah Tau sendiri Umur-umur segitu kan Bisa-bisa bikin lagu Gitu-gitu Ya itu proses belajarnya SMP-SMA Ngeband di Banyuwangi Sampai lulus di sana Lulus di sana, habis itu ke Jakarta, 2000-an awal, sekitar 2000-an. Kuliah apa nge-band? Awal nge-band dulu. Aku merantau ke Jakarta, nggak tahu selatan, nggak tahu. Pokoknya begitu nyampe, yang pertama aku cari itu adalah tempat kos-kosan. Nyamperin sekolah musik. Tapi datang ke Jakarta, cari kos-kosan udah punya modal dong artinya? Iya, habis itu habis. Habis itu carinya kayak gitu, ngamen-ngamen. Dan banyakin temen sih, aku banyakin temen. Karena menurut aku banyakin temen itu kadang rejeki datang dari itu. Akhirnya sekolah musik, belajar musik atau kerja di sekolah musik? Mencoba untuk nyari pergaulan sekolah musik. Nge-band langsung abis itu? Iya, nge-band-nge-band, cafe-to-cafe, terus jaga studio juga di situ. Di Rau Mangun, deket si musik. Jaga studio latihan sama ya tukang panggul sound system juga. Lumayan pengalaman, pengalamannya menarik juga nih. Ya semua, kayaknya semua musisi daerah yang ke Jakarta pasti punya pengalaman-pengalaman yang menarik untuk diangkat juga. Karena menurut aku sih itu proses ya, kalau tidak melalui proses gitu kita nggak bisa natural untuk. Kadang aku bikin lagu itu sesuai dengan kehidupan, pengalaman dan segala macam-macam gitu. Nah terus sampe jadi nge-band langsung kotak apa ada band lain? Enggak ada band lain, ada nge-band-nge-band. Regular gitu. Ya regular kayak gitu terus ikutan festival-festival gitu. Nah regular itu dimana aja pernah main? Dulu pernah di Balemang Cafe. Oh jaman dulu banget. Balemang di Wijaya ya? Iya. Terus ada jaman dulu Barbados mas. Barbados di Kemang. Kemang. Yang perahu. Iya. Tapi bukan regular sih mas. Itu kan sebelum 2000 ya? Iya. Iya sebelum 2000 ya. Terus main ke acara-acara kampus-kampus kayak inaugurasi-inaugurasian terus kafe-kafe gitu. Jadi aku banyak ditarikin sebenernya. Oh jadi session. Session aja. Apa ya? Maen cafe. Kayak gitu kan. Zaman dulu kan kayak gitu main cafe. Reprotoran lagunya sekian 30. Siapa yang siap gitarnya? Oh salah tuh. Kayak gitu-gitu. Nge-postnya dimana itu? Tinggal udah masih di kos-kosan itu. Iya. Dijaga studio kan? Oh studio kan? Oh studio itu. Kan banyak band cafe yang latihan di situ gitu. Gak ada pemain gitarnya lebih jelek mungkin. Ada band, ada band itu cukup lumayan jadwalnya padat banget tuh band cafe. Gitar sih gak dateng. Kebetulan ya? Kebetulan. Telat dateng. Eh tak ganti dulu sementara lah. Kok tertarik sama aku? Akhirnya aku yang main gitar. Nah tapi berarti ada keberuntungannya bisa main cafe karena di studio alat aman dong. Betul ya. Tapi dari bonyongnya bawa gitar gak? Bawa gitar cuma satu. Akustik elektrik? Elektrik. Apa itu? Ibanez RG25. Lumayan udah udah megangi banes. Dan skarta udah modal gitar kan? Iya betul. Terus kalo manggung-manggung regular gitu berarti pake efek-efek yang dari studio? Iya kadang dari studio aku dulu punya efek Digitech RP10. Kayak gitu-gitu. Itu udah busuk sih sebenernya. Kena panas dikit mati gitu. Akhirnya pake alat studio kadang minjem mobil-mobilan gitu aja sih mas. Itu cukup berapa lama regular? Sampai akhirnya nge-band yang... Empat tahun ya? Empat tahun. Terus abis itu ada dream band itu. Oh dream band. Dream band ya? Mulai ketemu... Ketemu yang kotak sekarang itu. Betul. Jadi bener-bener band pertama udah langsung kotak dong? Iya. Iya kan? Maksudnya yang... Dikenal. Yang dikenal ya? Itu langsung dream band langsung menang dan langsung rekaman gitu. Iya betul. Dengan format lama kan. Format lama. Formasinya udah ganti ya. Udah bertahan di album pertama sampai 2005-2006 gitu. Terus ganti sama. Jadi dream band tuh satu album atau? Satu album. Satu album. Satu album. Kompilasi. Terus dibikinin album. Habis itu formasi berubah. Ganti vokalis. Iya, iya. Ya tapi gak tau di kupingku yang kedengeran suaranya tantri terus. Jadi mungkin memang udah kesini ya. Iya, iya. Nah ngomong-ngomong zaman-zaman kita kembali ke dulu nih. Zaman Balemang atau Barbados. Kan sih kita pernah ketemu gak sih sebetulnya? Kalau di... Apa enggak? Pernah ketemu sih mas. Oh iya? Ada event klinik. Just apa? Aku rupa ya tahun segitu ya. Nonton-nonton aja. Aku sering kok ada musisi apa yang klinik. Aku selalu dateng. Kayak gitu-gitu. Selalu dateng. Terus di Farabi ada klinik. Aku dateng gitu-gitu. Kayak gitu-gitu aja sih sebenernya. Sambil mengingat-ngingat yang di mana. Mungkin di Farabi atau di mana. Ya aku ngajar kan juga enggak sebenernya. Cuman kalau klinik mungkin aja pernah. Tapi ya mungkin aku ini ketemunya kan di antara kafe to kafe itu. Ya kita sih intens ketemunya waktu. Pas aku udah di kotak sih. Ya udah di kotak. Iya. Kalau zaman dulunya kan aku sering muter kan. Iya. Sering muter-muter sana sih. Jadi perubahan waktu dari regular sampai akhirnya dream band itu bener-bener jadi mimpi di situ ya. Iya. Jadi bisa membentuk kotak. Waktu tantri masuk barengan sama. Cua. Bareng. Bener bareng. Betul. Kita kalau waktu sama tadi udah sering banget main bareng. Bener. Iya mas. Sering banget. Ya menarik banget grup kotak ini kan. Kalau buat gigi waktu nonton kan. Kita sering main bareng gitu. Gantian main. Ini grup apa. Grup baru. Dengan energinya yang kuat banget. Hebat banget. Tantri suaranya juga buat kita-kita. Gila ini suaranya keren banget. Bandnya juga keras. Walaupun tetap di frame pop ya. Ada pop, rock gitu tetap ada. Ya jadi udah berapa album sekarang nih? Akan delapan. Akan delapan ya. Akan delapan ini sedang penggarapan mudah-mudahan sih tahun depan udah rilis. Selama pandemi ini jadi bikin album. Bikin album. Bikin album. Daripada ngapa-ngapain mas. Tapi ada gak sih yang dikerjain selama pandemi misalnya virtual? Oh iya iya ada virtual kan beberapa kan setahun terakhir setahun yang awal-awal itu gak ngapa-ngapain mas. Iya iya. Kena apa itu? Sebelum PPKM itu apa nih? PSBB. PSBB. Iya kan gak ngapa-ngapain tiga bulan di karantina di sini. Iya iya iya. Tapi enak kan tempatnya. Iya iya iya. Sebetulnya tapi ada hal yang positif tetap ya. Ya tidak mengurangi perasaan mungkin ada yang sangat sulit. Kita juga sulit sama. Cuman selama PSBB kita kan jadi didekatkan semua ke keluarga. Betul. Itu kan hal-hal kayak gitu penting banget gitu. Jadi yang tadinya ya kita ya mas. Anak band sibuk keluar kota terus. Weekend kan gak pernah di rumah. Gak pernah mas. Gak pernah. Weekend itu di bandara penuh dengan kiss-kiss nah grup band. Macem-macem ya. Sampai kita lupa caranya naik pesawat abis itu. Begitu kena pandemi ternyata pandemi seluruh dunia. Akhirnya ya gimana caranya aku tetap sibuk gitu di rumah walaupun gak ngapa-ngapain. Akhirnya sibuk nganggur itu tadi. Tapi secara secara walaupun sekarang sebagai orang Jogja ya. Karena udah memilih hidup di Jogja. Tetap aja buat aku sih saya lihat itu Banyuwangi ya. Karena nempelnya adalah orang Osing. Ya gimana setelah maksudnya Sela muncul ke Jakarta nih. Terus dikenal dengan kotak. Gimana temen-temen di Banyuwangi kan pasti ada rasa bangganya gitu. Gimana kalau pulang gitu. Pasti dong ya. Ya biasa aja sih mas. Ya biasa aja. Sering gitu pulang yang aku cari adalah temen-temen lama. Temen-temen lama. Karena menurut aku sih begitu bertahun-tahun kita gak ketemu. Begitu ketemu itu kayak ricas buat aku. Kangen kan. Kehidupannya beda juga kan. Beda juga kan sekarang kan. Gak ada yang nge-ban kan mereka. Udah ada yang nge-ban. Udah berumah tangga. Terus bidangnya beda. Pekerjaannya. Ngobrolannya jadi seru. Seru. Macem-macem gitu. Ngobrol yang lucu-lucu. Gitu-gitu mas. Rica sih buat aku. Kenapa memilih Jogja dari sekian akhirnya setelah. Kan lima tahun di sini nih. Apa ya? Kan kenapa gak di Jakarta. Musisi kan banyak tinggal di Jakarta. Mungkin ada temen kayak Eros memilih tetep di Jogja. Balawan tetep di Bali. Betul. Tapi kenapa Sela salah satu. Ada beberapa yang milih Jogja juga. Kenapa alasannya? Zaman dulu itu kan aku sempat kena depresi ceritanya. Kenapa depresi? Macem-macem. Macem-macem. Dari peaknya jadwal. Gak pernah berhenti beberapa tahun. Istirahat kurang. Selalu dapet deadline dan segala macem. Menjadi peak pikiran. Ternyata peaknya itu 2014 aku kena depresi. Dalam satu-satu tahun sempat ke psikiater. Oh iya? Sebelum nikah itu ya? Sebelum nikah jauh. Dan kebetulan lagi setiap liburan aku selalu liburan ke Jogja. Bilihnya Jogja. Pasti gitu. Jogja itu kayak punya manet apa gitu. Entah apa bingung juga gitu. Dan akhirnya kenapa gak pindah Jogja aja ya. Akhirnya aku mau terus pindah gini. Pindah ke Jogja. Pertama gak di sini. Begitu ngeliat suasana kayak gini. Buat aku buat obat juga sih sebenernya. Terapi akhirnya. Terapi akhirnya. Ngeliat hijau-hijauan. Terus deketin sama alam. Depan rumahku ada gunung merah api. Oksigen gratis. Gak beli di apotek 15 ribu. Pola hidupnya lebih murah di Jogja. Murah banget mas. Murah banget. Bisa nabung. Bisa beli gitar banyak. Maksudnya kerjanya di Jakarta. Gajinya Jakarta. Hidupnya di sini aja. Mumpung belok ke gitar dikit. Gimana kan dulu modal satu gitar Ibanez itu. Masih ada Ibanez. Masih ada. Masih ada ya. Terus setelah sukses. Gitar yang pengen banget kan pasti ada. Iya. Pengen banget punya ini. Terus akhirnya itu dibeli gak akhirnya? Iya. Les Paul. Les Paul. Sekarang kolektor Les Paul. Dendam mas. Dendam karena apa nih? Iya. Seneng lah sama Les Paul zaman dulu gitu. Iya. Suatu saat ada orang gitu. Di backstage. Padahal gak tak pegang gitu. Iya, iya. Ya ampun. Kapan punya Les Paul kayak gini. Terus ada yang ngomong gitu. Jangan tiba-tiba. Ntar kalau jatuh kamu gak bisa ganti. Buh, sakit. Tapi aku juga pernah ngalamin gitu. Bukan dendam sih. Bukan dendam ya. Maksudnya buat motivasi ya? Kesel jadi motivasi. Kesel jadi motivasi. Kesel jadi motivasi. Aku dulu ini ngomongin aku dikit. Dulu beli rumah nih di Bintaro. Ngasih DP. Gak bisa lupa tuh sampe sekarang. Karena kasih uang jadi. Terus gak diterima KPRnya. Pas nanya bisa dibalikin gak? Oh gak bisa. Gak bisanya itu. Aku masih inget namanya. Tapi aku gak boleh nyebut sekarang. Nyebut nama orangnya. Mungkin dia jadi pejabat di Jaya Property atau apalah. Dikatain gitu. Dendam itu. Gak beda sampe 6 bulan. Aku beli cash. Didepan dia aku bayar. Kebetulan dapat rejeki. Mungkin dendamku didengar ya. Iya. Didengar. Nih gua kasih lu. Bisa beli cash lu. Jadi magnet ya. Dijawab gitu ya. Dijawab bener. Orang-orang yang sengsara itu duanya digabulin. Iya yang ngomongin tadi. Gitar terus akhirnya terus. Gibson, Gibson, Red Paul terus. Beberapa jenis Gibson tentunya ya. Iya. Berhatiin gak pernah ke Vener soalnya ya. Pernah. Suka juga. Suka juga. Namanya gitaris gak mungkin gak suka single coil. Suka pasti. Buat rekaman. Terus butuh sound-sound single coil juga direkaman. Walaupun gak pernah ditampilin. Sampai anak namanya juga. Iya. Ambil dari Gibson ya. Iya. Iya menarik banget. Selain Eros, P.U. Cella ini paling banyak gitarnya loh. Enggak maksudnya. Iya. Beliau-beliau lah. Gibson mu Piro. Gak perlu disebutnya. Ada. Beliau-beliau lah lebih banyak. Masa sih. Lebih. Inilah. koleksinya. Karena memang dari dulu kan. Eee. Tau sendiri zaman dulu sama sekarang beda banget. Iya. Harganya kan Mas. Harganya jauh banget. Jauh banget. Jadi. Dan aku nemuin gitar pun selalu. Aku suka hunting kan Mas. Dari 2008 sampai era 2015. Terus tuh. Terus hunting. Huntingnya aneh-aneh Mas. Dapet yang ada yang dapet dari kandang ayam. Peninggalan kakeknya. Terus dapet di gereja tua. Punyanya pendeta. Orang bayar kuliah. Itu Gibson semua. Gibson semua. Nah itu kebayang berapa itu. Tuh. Itu udah sebutin. Itu aja coba. Kandang ayam pendeta. Di kakeknya. Itu udah banyak banget. Iya. Tapi kan. Belinya kan. Ada yang 2 juta. Iya. Gak apa-apa. Tapi kan semuanya. Ya. Bertua itu. Senang hunting zaman dulu. Tapi gak senang jual kan. Enggak. Nah itu yang paling penting. Enggak. Bukan collect doll ya. Bukan. 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 Mungkin selain merek itu. Iya ya. Atau. Atau aku punya. Kadang. Pernah punya 3 jenis sama. Aku harus nyimpen satu. Iya. Walaupun Gibson juga. Iya. Sama mas. Buat apaan. Buat apaan. Buat apaan. Iya. Iya. Suaranya juga persis. Sebetulnya. Orang lain gak bisa bedain. Kita-kita aja ngerasain. Iya. Betul. Kalau kata mas. Bucin. Podoay. Iya. Sekitar podoay. Iya sih mas. Bener. Podoay. Proses kreatif. Kalau dikotak gimana sih. Ada produser ya kalau gak salah. Iya. Kalau sekarang produser sendiri. Dulu Pai. Dulu Pai. Terakhir-terakhir ini ya. Kita sendiri semua. Oh. Produce sendiri. Produce sendiri. Waktu zaman ada produser. Proses kreatifnya. Lagu ciptaan sendiri atau. Sendiri. Ada yang sendiri. Ada yang ciptaan jamming. Sama Pai. Sama Dewik itu. Oh ada juga. Itu jamming. Oh jamming itu. Itu jamming. Jadi langsung ditempat gitu. Oh langsung ditempat. Jadi bukan lagu jadi. Yang kita arusmen bukan. Jadi kita jamming. Oh jadi tulisnya penciptanya banyak. Semuanya. Oh gitu. Semuanya. Jadi yang kalau ada ciptaan Pai sama Dewik. Itu jamming itu. Oh. Jamming. Jadi bukan lagu jadi. Yang kita jamming ditempat. Terus ada lagu sendiri juga. Ada. Soalnya itu kan yang bisa membedakan. Di setiap. Grup. Kalau penciptanya. Si ini. Betul. Warnanya jadi beda-beda. Memang gitu kan. Memang. Pas pertama kali. Masuknya tantri. Masuknya tantri. Single pertama kan. Waktu itu beraksi kan. Beraksi kan. Ciptaanku kan. Itu yang bikin kotak. Oh. Karena memang. Udah lama vakum. Udah lama vakum. Dan akhirnya ngeluarin yang belet-belet yang hasil jamming itu tadi. Tapi orang yang sekarang. Sekarang manggung. Ya ditungguin pasti lagu. Antimic nya ya beraksi itu. Gitu ya. Sampai sekarang. Selama manggung-manggung ini kan. Kalau dilihat kan. Formatnya. Tripis juga ya. Bass, drum. Edisional. Gitar. Ada edisional apa? Edisional. Edisional. Gitar sama drum. Oh. Keyboard enggak ya? Awal pertama. Terakhir. Terakhir dua. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Udah mulai pakai keyboard. Udah mulai pakai keyboard. Terus sekarang enggak. Oh sekarang enggak lagi. Jadi lebih ke gitar. Betul lebih ke gitar. Gitar apa ya. Ya grup gitar jadi. Group gitar. Group gitar. Terus. Drummer kan. Edisional terus ya. Edisional terus. Kenapa enggak cari drummer yang pasti gitu. Aku pikir. Ya someday siapa tahu bisa gitu. Tapi kalau untuk sekarang-sekarang. Anak-anak itu. Termasuk saya juga. Kayaknya. Lebih. Malas untuk adaptasi ulang gitu loh. Oh iya 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 iya. Kan. Personel baru. Sedangkan bandnya udah 17 tahun. Enggak cukup. Memakan waktu setahun dua tahun. Untuk adaptasi gitu. Iya sih. Nah itu males kayak gitu tuh. Ngulang lagi. Ngulang lagi dari nol. Udah lah. Belum lagi. Apanya. Ritual di dalam. Nah. Kan macam-macam mas. Kan karena ada edisional. Ada pemain. Itu kan beda lagi. Betul. Beda lagi. Energinya kan. Terus obrolannya nanti beda lagi tuh. Males adaptasi kayak gitu-gitu. Nah sekarang kalau. Kan. Sela punya grup dengan formasi cewek ya. Aku nggak pernah ngalamin nih. Beda kan pasti. Beda banget. Kan karena cewek ada masa hamil. Masa menikah. Beda kan. Beda banget. Apalagi hamil ya. Betul. Itu ini berarti ya. Libur. Jadi kotak tuh. Dari awal sudah. Bisa dikatakan. Band planningnya nggak planning. Tapi planning banget. Iya gitu. Berhubung. Berhubung. Personnel. Cewek itu ada dua. Batri. Yang pertama hamil. Cuti. Yang gantiin kikan. Yang kedua melimono. Akhirnya kotaknya jalan-jalan aja. Jalan aja ya. Karena punya hits itu. Betul. Iya. Lagi-lagi sih kalau. The power of song ya maksudnya. Lagi-lagi ya. Dengan lagu ya. Kekuatan di lagu. Betul. Cuman kadang-kadang. Karakter suara itu kan nggak bisa digantiin. Betul. Kayak. Ya cuman ya ngeliat kayak. Dewa bisa ya buktinya ya. Dengan lasso. Betul. Ya. Tapi kekuatan lagu itu. Kekuatan lagu. Kekuatan lagu. Iya benar. Tapi nggak pernah lebih dari masa hamil kan. Iya. Artinya setahun gitu paling ya. Ya cukup. Sampai dia punya bayi dulu. Tantri malah nggak sampai setahun. Udah manggung lagi. Udah manggung lagi. Udah kangen sendiri. Udah kangen diri. Sama kangen gajian dia. Dan selama cuti nggak gajian dia malah. Iya. Ngelahiran ya kan. Ngelahiran ya. Hahaha. Realita. Iya. Pas cua cuti juga gitu. Yang gantiin Wada Omar. Iya. Aku pernah lihat. Wada Omar. Juga nggak sabar pengen balik lagi gitu. Pengen. Pengen manggung lagi. Pengen manggung lagi. Gitu. Jadi sekarang berarti udah terbiasa dengan additional gitar, bass, drum sama bagong vokal nggak ya? Bagong vokal nggak. Iya. Jadi cuma tiga aja personal utamanya. Gitar, bass, vokal. Sisanya additional. Kalau ada suara-suara sinti-sinti. Pemain keyboard udah nggak ada. Kita pakai. Apa namanya? Sequencer. Terus ngomong sedikit alat nih. Apa namanya. Silahkan seneng ampli ya pastinya. Lebih seneng pakai ampli gitu. Iya. Tapi terakhir aku kan lihat. Ikut main-main pakai. NUX gitu juga. Iya, iya, iya. Betul. Itu direct? Enggak. Tetap. Tetap ampli. Itu cuma modulasi. Modulasi aja. Modulasi. Tapi aku mau mencoba. Mencoba kan ada NUX ngeluarin digital yang baru gitu. Processor bagus banget gitu. Lagi aku setup cuman nggak tahu. Pengen coba direct. Pengen coba direct. Aku sih nggak anti direct juga. Apa aja. Yang penting enak di kuping. Dulu kalau pakai digitek kan direct juga. Iya. Pakai di iBook udah beres. Apa aja. Todong ayo. Direct ayo. Sebetulnya gini. Yang penting hasil akhirnya. Kita kalau band. Terfasilitasi dengan kru. Lo ayo bawa ampli kan gitu. Bawa erat juga dijamanin kan. Jaman dulu kan gitu. Aku bawa erat kemana-mana. Udah segede-gede gaban. Aku bawa ampli. Ternyata sampai sekarang. Pesawat juga. Dibatasi. Dibatasi. Sejak apa. Iya makanya. Ya itu makanya. Maksudnya kan bukan satu. Apa namanya. Nggak mau. Harus ada. Ampli gitu. Nggak juga. Nggak juga. Fleksibel lah. Tapi aku selalu rider. Untungnya aku. Pengguna. Ampli sejuta umat gitu. Dimana pun vendor pasti ada lah. Ada lah. Ada lah. Ada lah. Jadi aku rider saja. Tiga. Padahal yang pakai satu. Karena ampli rental. Kan kita nggak tahu sehatnya kayak gimana. Aku cobain satu-satu. Yang aku pakai. Yang mana yang sehat gitu. Yang aku pakai. Nah sekarang. Balik gitar lagi. Kan. Saya lihat termasuk. Yang di-endorse kan. Dari Gibson ya. Dari tahun berapa itu. Baru kok Mas. Maret. Belum ada setahun. Oh iya iya. Belum ada setahun. Itu. Jadi memang eksklusif. Cuma pakai Gibson aja. Nggak bisa pakai lain. Nggak bisa. Akustiknya juga. Akustiknya nggak. Bebas. Akustiknya. Hanya. Aku pakai apa sih? Aku pakai. Ada. Hummingbird. George Gibson juga. J200 sama. J200 sama. Kalau buat manggung. Ada tailor. Kayak gitu. Kalau buat rekaman. Selalu pakai. Terus. Senar. Ukuran berapa? Senar. Biasanya. Jalan yang 0. 09. Aku nggak. 10. 10-52. Kadang 10-52 atau nggak 11-52. 10-52 ya? Iya. 10-52. Merk apa itu? Ada yang merk. Zaman dulu. Kalau sekarang ada Gully String. Terus ada. Zaman dulu lah pakai GHS. 10-52. Iya. Terus. Terus. Atasnya kan aku butuh. Gede mas. Karena kan. Low tune kan. Drop D. Oh drop D. Semuanya drop D. Semuanya drop D. Oh gitu. Jadi kalau semuanya. Senar standarnya 10-4-6. Kalau di kendornya terlalu kendor. Terlalu. Kayak kendor senar goyang gitu. Aku harus butuh gede. Aku pakai 10-52. Aman sih menurut aku. Nyaman gitu. Ya nggak terlalu gede senar bawahnya. Kalau pakai 11 terlalu. Berat ya. Kadang kalau aku drop C. Atau nggak drop C. Baru 0-11. Oh ada selain drop D. Drop C. Drop C. Drop C itu cuma. Low nya. 6 nya aja. Semuanya. Semuanya turun 1. D juga. Kalau D. Atasnya aja yang turun 1. 6 nya aja. 6 nya aja. Cuma buat. Yang rendahnya. Betul. Buat open string kan. Kalau drop C senar 0-5. Apa. 10-52 aman juga. Aman. Kadang pakai 12-60. Nah itu maksudnya kan. Lebih gede. Lebih gede. Kalau buat rekaman. Kemarin aku pakai 12-60. Terus itu kan di panggung. Kalau di studio sama aja. Sama aja. Setupnya. Ampli. Sama. Sama-sama ya. Sama. Proses rekaman biasanya. Dimulai dengan. Misalnya kalau udah dapet demo. Ya setelah. Anggap aja yang setelah produce sendiri nih. Kan. Bikin sendiri di rumah. Bikin sendiri di rumah. Terus. Ngisi bass nya dimana. Di studio Jakarta ya. Oh ya. Aku pas ke Jakarta. Take di Jakarta. Drum nya juga. Take ke Jakarta. Di sini. Di sini. Kebetulan yang ngisi drum. Kebetulan ada engineer drum. Namanya Winaldi. Di engineer drum. Sekalian aja. Dia yang mainin. Oh dia pemain drum. Oh dia pemain drum. Tapi bukan yang main di kotak kan. Bukan. Oh. Yang isi rekaman dia. Oh gitu. Sejak album mana. Ini album baru. Album kemarinnya lagi. Dia juga. Dia juga. Wah unik juga. Tapi bukan di panggung ya. Bukan. Bukan. Di panggung beda lagi yang main. Oh. Karena bukan berarti sama-sama bagus gitu. Cuman. Cuman kedala jarak aja ya. Maksudnya dalam arti biaya produksi. Biar ini. Biar gak memakan biaya produksi harus kesini. Ah udahlah yang simple-simple aja yang disini ada. Kenapa enggak. Buat rekaman. Toh juga. Toh juga pas manggung. Toh juga di kotak. Drummer adalah edisional. Iya. Jadi gak termasuk. Aman-aman aja sih mas. Ya unik. Ya. Terus ada. Ada mimpi apa lagi. Kan dulu di dream band dapet. Terus akhirnya jadi kotak. Dan jadi. Besarlah grup kotak. Terus. Punya banyak edis. Manggung kemana-mana. Ada mimpi apa lagi yang belum kesampaian. Rumah. Motor gede banyak. Ada lapan motor. Betul. Betul. Ada Vespa berapa Vespanya ya. Ya ada beberapa. Tiga deh. Nah. Banyak banget. Vespa tua. Iya tapi Vespa tua kan orang juga kalau hobi motor tua. Iya betul. Jadi sesuatu itu. Mimpi apa yang. Yang. Ini kan dulu. Mungkin waktu ke Jakarta. Ke Jakarta aja kan. Iya. Betul. Gue harus punya ini. Enggak. Akhirnya dapat. Itu adalah sebuah. Yang gak ada yang tahu kan. Rezeki ya. Betul. Ada mimpi apa yang belum. Sekarang. Saat ini. Sekarang ya. Mimpi apa yang. Ya yang ada di kepala itu. Enggak ada ya mas. Serius. Aku. Jalanin aja. Aku. Mimpiku cuma pengen sehat. Gak pengen apa-apa. Gak pengen apa-apa. Kalau pengen sehat semua orang pengen sehat. Pengen sehat. Maksudnya kalau gak sehat aku gak bisa kerja-kerjanya. Maksudnya yang flat-flat aja. Maksudnya dalam arti. Seadanya aja. Udah gak kayak dulu ambisi banget gitu. Bikin lagu harus ini. Gak udah gak kayak gitu. Gak pernah tidur setiap malem. Sekarang gak kayak gitu. Tapi tetep bikin lagu kan. Tetep bikin lagu. Tapi kan jaman dulu gila mas ambisinya. Di studio 4 hari bisa gak keluar aku mas. Bikin musik dulu. Kalau sekarang gak udah. Kalau gak deadline ya aku gak bikin lagu. Jadi gak ngoyal lah ibaratnya. Aku nikmatin hidup aja. Kebetulan tinggalin di tengah sawah. Aku seneng-seneng nikmatin. Jadi terima-terima aja lah. Maksudnya ada kerjaan. Syukur. Gak ada ya. 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 Ininya sih sederhana banget. Tapi sangat menarik untuk disimak. Karena kan kesehatan nomor satu ya. Keren. Keren banget. Aku bingung. Apa lagi gitu maksudnya. Ya Alhamdulillah dikasih rejeki gitu. Sampai ke titik ini. Iya. Dan itu pun aku sampai ke titik. Kemarin tuh gak bisa tidur. Karena banyak teman kita yang. Iya. Gara-gara covid. Itu salah satu. Salah satu. Aku akan kambuh lagi ke depresi sebenernya mas. Dan akhirnya aku berdamai dengan diriku sendiri. Udah lah. Yang bisa nyembuhin diri sendiri. Ya udah lah. Tujuan utama sehat. Sampai sekarang. Gak mau apa-apa. Ada syukur gak ada ya udah. Tapi latihan tetep. Latihan tetep. Latihan tetep. Latihan tetep. Terus satu lagi nih. Latihan tetep. Nah terus apa gak ada cerita yang paling lucu mungkin yang dulu yang pernah dirasakan. Ya selain tadi gitar gak bisa gantiin lo. Itu kan. Iya sampai sekarang. Latihan tetep banget. Ada yang cerita yang lucu banget yang mungkin ya jadi pengen disampaikan mungkin. Sama kayaknya itu tadi nyambung begitu. Jadi apa, jadi impian tuh banyak banget impian gitu saat aku ya berjuang di Jakarta itu. Jadi di kamar kos-kosanku itu zaman dulu tuh ada majalah apa ya, ada gitar les pola aku gunting, ada motor gede aku gunting, aku tempel di tembok mas. Mimpi itu ya, jadi kenyataan. Iya ternyata sebelum tidur kan aku pasti baca doa, ternyata itu manet mungkin ya. Manet kan, secara gak langsung gitu. Nengok tembok, mau tidur doa, tidur secara langsung itu kan doa juga itu ngaduk gambar-gambar. Itu buat aku sampai sekarang gak inget, eh apa, inget banget sampai sekarang. Nah itu menarik juga tuh kalau boleh dibilang tips juga. Mungkin pengen buat musisi yang baru mulai, pengen main sama string gitu. Tempel aja string, dipanggil gak kira-kira. Tapi gak ada yang tau kan. Gak ada yang tau, jadi presiden juga gak ada yang tau. Ini bayangin aja ya kan, jaman dulu gitu. SMA, SMP, ngulik-ngulik ada festival selalu gigi yang digulik. Temen, nah itu ya. Mas Eros juga gitu, sama gitu kan. Eros lebih dulu kan? Tapi aku gak tau ya, mandatku aku pengen ketemu Mas Bijana, Mas Eros, Pai gitu-gitu. Keturutan semua mas. Pai malah kerja sama bareng. Iya, jadi aku pengen ke Jakarta yang pertama harus tak temuin itu, Pai. Oh gitu. Gak ketemu-ketemu di Lala, pas Kotek dikasih rezeki untuk rekaman, produsernya dia. Produsernya dia. Gimana rasanya itu pertama kali? Wah, aku gak bisa ngomong Mas. Oh iya? Gak bisa ngomong suruh main gitar, gak bisa main gitar. Iya, pastinya ya. Cuman gini doang. Ayo kita jamming, ayo kita workshop gitu. Itu di Palu. Di Palu, Palu pertama. Iya, studio Palu tuh, studio Jepai. Iya, kayak gitu-gitu. Terus, kapan ketemu Mas Bijana ya? Dilaris sepanggung. Wah. Iya, kita berapa kali sepanggung. Oh serik banget Mas. Ngobrol-ngobrol. Malah kalau ketemu jarang ngobrolin gitar, soalnya kata dia, Biskitar podoy. Iya. Iya, kadang-kadang apa ya? Kocek banget. Iya, gitaris itu kalau ketemu ngomongin gitar aja. Aku lebih seneng kayak kita tadi ngebahas sejarah. Lebih kehidupan ya? Lebih menarik gitu. Itu hal-hal yang perlu dikupas ya? Iya, kita ada kan karena mereka. Iya, seperti itu kan. Enggak, kalau memang selalu dari kecil kalau apa sih diajarin itu. Gak boleh, gak boleh lupa leluhur. Kalau leluhur kan kita paling gak kakek ngalamin. Iya, tapi kita kan tahu bahwa kita. Kalau leluhur kan masih ada silsilah Mas. Iya, masih ketemu. Masih sempat ketemu gitu. Betul, betul. Jadi emang doa kita itu tadi kayak class Paul apa, didengar sama beliau-beliau itu. Dan masih ada kan masih mungkin kan. Iya, iya, iya. Iya. Sebelum lupa, tadi kan ngomongin bikin lagu. Cara-caranya gimana? Kan setiap orang punya cara bikin lagu sendiri. Macam-macam ya? Ada orang yang zaman sekarang dengan midi, ya kan, dengan loop. Betul. Ada juga orang dengan kejrengan, ada juga dengan lirik duluan. Betul, ada yang lirik duluan bener. Kalau saya lagi mau. Kalau aku notasi dulu. Notasi dulu? Notasi dulu. Notasi lalala, apa notasi di gitar? Aku tuh di HP tuh banyak nana-nana. Tanpa chord? Tanpa chord. Jadi chord-nya bisa apa aja? Bisa. Tapi udah tau, larinya kemana. Nah, nah, kayak gitu. Baru tak cari chord-nya. Ketemu di jalan naik ke Vespa gitu. Eh kok kemudian deh, tak ambil, tak rekam. Tak rekam aja, nah, nah, nah. Gitu-gitu. Akhirnya di studio, tak cari chord-nya. Oh, musiknya kayaknya larinya ke sini nih. Oh, energinya ke sini. Kayak gitu-gitu. Oh, entamik. Lirik belakangan. Lirik belakangan. Aku hampir sama sama Sela. Sama dia. Phone-ku juga isinya. Nah, nah, sama. Kadang-kadang kalau nyetir gitu, istriku, wah ini mulai nih, ngerekam. Nah, iya. Sama. Sama. Begitu musiknya udah jati, nah, baru deh. Liriknya kan ngikutin vibe-nya musiknya itu. Aranya entamik kayak, sedih, emosi kan, macem-macem. Belum tentu. Jadi, lirik bisa apa aja nanti kan? Bisa apa aja. Bisa apa aja. Bisa apa aja. Tapi, tapi lirik siapa yang bikin? Kalau sekarang, kalau dulu kan kebanyakan aku kan di band. Kalau sekarang, kita penggarapan bareng-bareng. Musiknya, itu semua aku. Divisi musik. Sekarang lirik, anak-anak kontribusi semua. Sekarang yang bikin lirik tuh anak-anak cua, natri. Kadang, aku nimbrung juga. Tapi, gak ada di luar grup kan? Gak ada. Semuanya grup. Semuanya. Kalau divisi musiknya diserahin sama aku dari dulu. Iya, iya. Proses-proses kreatif setiap musisi tuh beda-beda memang. Caranya ada yang dari lirik, ada yang dari rhythm juga ada kan? Kadang tiba-tiba namanya, eh ada tema ini nih. Aduh, musiknya kayak apa ya? Kita pikir kayak gitu-gitu. Kadang, nemu temanya dulu, mas. Wah, temanya asiknya ya, entamik ini. Berarti musiknya kayak gimana? Ntar dulu dipikir kayak gitu-gitu. Kadang ada kayak gitu. Kadang tantri gitu, mancing-mancing tuh. Kayaknya, aku ada tema kayak gini-gini. Kita pikirin lagi. Yang cocok lagi, yang cocok dengan vibe musiknya. Ya, oke. Sebelum habis lagi nih, nambah terus jadinya. Nambah terus, nggak apa-apa, mas. Yang paling dipengenin main sama siapa? Mas Dijana udah pernah ya. Nggak pernah gitu. Kita kan kalau grup gitar udah semua. Mungkin kan ada, wah, aku pengen bikin proyek lah gitu. Sama musisi-musisi Banyuwangi ya. Banyuwangi? Tradisional lagi. Wah, aku Januari disana. Serius, mas? Iya, diijian sama musisi tradisional Banyuwangi. Wah, keren, mas. Cita-citaku itu. Iya. Cita-citaku. Nanti bikin, aku bikin disana. Ada nuansa janger-nya, ada nuansa gandrung-nya. Itu pengen banget aku. Eh, kendang kempul. Kendang kempul, betul. Kendang kempul, terus kahanan kan sana juga. Pengen. Karena Banyuwangi itu menarik banget adalah transisi Jawa ke Bali. Betul. Yang kita ngobrol tadi. Iya, Jawa itu kan lebih deep. Ya, lebih kalau klasik mungkin. Di Bali ini kan rancak gitu ya. Di Banyuwangi ini dapet dua-duanya. Jadi unik banget gitu. Betul. Kalau ada orang Jawa ceru. Iya, iya. Yaitu obrolan tentang beberapa hal. Mungkin sebelum nutup. Kenapa namanya Sela? Kan aku tahu namanya Mario Marcella. Oh, Mario Marcella. Kok cewek? Nama asli. Orang taunya kalau belum kenal aku dikiranya nama panggung. Enggak itu nama asli. Nama asli. Padahal Uang Jawa. Orang Jawa. Mamaku itu kalau ngasih nama keren-keren. Mamaku itu modern, mas. Iya, asik ya. Keren, ya? Namanya udah panggung banget. Padahal dari dulu. Aku dipanggil Sela itu malu, mas. Bukan itu nama cewek. Aku selalu minder gitu. Kenapa nggak Mario? Iya, kenapa nggak dipanggil Mario gitu. Udah terbiasa manggil Sela. Akhirnya sampai sekarang. Ya udah. Sekarang kejawab. Bangga gitu. Namanya unik gitu. Enak. Nama memberi rejeki. Rejeki. Betul, betul, betul. Mario Marcella. Andika Putra. Andika Putra. Nama berapa orang diambil itu? Iya. Mario Marcella Andika Putra. Andika dari nama bokap. Oh, bokap putranya Pak Andika. Iya, Pak Doko. Oke. Maturnun banget nih. Kita ngobrol lumayan lama nih. Lumayan lama. Kalau digabung sama yang awal tadi. Yang malah lebih lama lagi. Iya, lebih lama. Terus yang menarik adalah kita bisa makan. Yang dimasak langsung oleh Sela dan istri. Waduh. Makasih banyak nih. Aku yang terima kasih banyak, mas. Suatu kehormatan mas Bijana ke sini. Waduh. Terima kasih. Ido lah yang ke sini. Langsung pokoknya lodeh nomor satu ini. Oke. Terima kasih telah menonton